Siaran langsung Timnas Putri Indonesia vs Arab Saudi di leg pertama, dalam ajang FIFA Women A Match 2023. Rudy menargetkan kemenangan dalam laga friendly kali ini demi mendongkrak ranking FIFA. Harapan saya di FIFA Match Day nanti adalah tentu bisa menang, karena dengan itu akan menaikkan ranking kami, tidak mudah, lawan mungkin lebih kuat, tapi kami akan berusaha, ujar Rudy, dikutip dari laman PSSI. Rudy Eka bersama squadnya kini dituntut bekerja lebih kerja keras, terlebih Indonesia terakhir bertanding pada tanggal 10 Oktober tahun 2022 lalu, ketika itu Garuda Pertiwi menundukkan Singapura 1-2. Berdasarkan update resmi FIFA pertanggal 9 Desember tahun 2022, Timnas Indonesia menempati peringkat 97 dunia dengan mengoleksi 1.213,69 poin. Sebelumnya Garuda Pertiwi menempati peringkat 101 dunia, naiknya peringkat Timnas tak lepas dari hasil apik pada gelaran FIFA Match Day kontra Singapura pada tanggal 10 Oktober tahun 2022 lalu. Laga Timnas Putri Indonesia versus Arab Saudi di leg pertama, akan berlangsung di Stadion Prins Mohamed Bin Fad, Damam, Arab Saudi, pada Rabu 21 Februari tahun 2023. Duel ini, bisa Anda saksikan di siaran televisi TVRI Sport, mulai kick-off pukul 22 waktu Indonesia Barat. Garuda Pertiwi total bakal melakoni dua laga uji coba melawan tuan rumah Arab Saudi, selepas laga malam nanti, kedua tim bakal kembali bertemu hari Minggu, tanggal 26 Februari tahun 2023. Mendatang, Friendly Match kali ini dimanfaatkan untuk persiapan jelang kualifikasi Olimpiade Perancis 2024, pada 3-11 April tahun 2023. Indonesia tergabung di grup F bersama Lebanon dan Taiwan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!